Hai tersebut melibat-sebut yang sangat Allah senang ini ibadah khas ulama kemarin yang diterangkan bahwa Tafak Kuru Sa'atin khairan di ibadah di Siti sana jadi mikir saat-saat itu lebih habis di ibadah suwi tak tahu jadi aku mikir orang saat berarti ibadah 100 orang-orang tahu lu sudah susuk di bangun umurnya umurnya paling suwi tak luas enak tepak oh ya lu muntah terangnya oke ini termasuk ayat-ayat kutai dawe ibn hajir ala sekolah ini sangat-sangat gua senang keluarga ini pun matur keluarga ini pun matur tapi satu api-api orang ahli ibadah itu tetap ada egois jadi misalnya ini adalah ilgitikaf yang menjadi terus pokoknya api lah tetap ada egoisnya itu niat yang mati atau setiap saat mati yang lebih habis di luarga ya sudah ya habis ya soleh tapi itu kebanyakan suarga ya bukti soleh tapi kalau dibandingkan orang alim sehingga dia mikir cara ini ngembang Islam cara ini ngitmai Islam cara ini ngitmai Islam cara ini ngitmai orang Islam sehingga orang alim itu ibadah mikir sesaat ikut lu habis ini bang ibadah orang habis ini sudah karena tadi misalnya orang cahili-cahili kewayan di kampung yang ngalim mikir dia caranya mereka harus sesuji beri ngitmai pengajian atau ngitmai musolah-musolah jika madrasah elek-elek an tapi orang santrinya ada petenangan itu rauh lah kalau nak petenangan itu mesti terus di manajemen daftar rekaminin ada daftar rauh lah sekolah benar kuyuk aneh tapi ada yang ada di kiamat masalah tapi tidak jadi maksudnya siap cilik itu orang-orang jadi ngaji kadang-kadang tapi semudah kita itu tidak menarik ngejig itu adalah ngecil ngejig bagi orang dimana dia kamu tidak ada diokenya ketika dia berpikir tidak ada dikirka itu tidak ada dikirka seperti hal yang ngejig apapun dari Nabi diterima kemudian ngejig kemudian iklim kita daftar daftar, nah ada daftar tau deh ngaji, itu dia aneh ada orang yang ngagumah itu cuman ketinggian yang ada jelas, yang ada jelas yang ada jelas itu, jadi agumah itu rauh satu aturan, karena misalnya kepingin belajar tafsirnya aku itu daftar dari aku aku itu apal Quran telung kudus, dari aku bayar administrasi, aku itu ngaji tafsir aku di tes perang ya malah lucu itu mulanya kaya kampus-kampus gede itu yabe, tapi sifatnya harus batasannya harga diri tapi anak-anak pokok ngaji itu kaya kaya gak usah daftar pokoknya ngaji, apa sadar apa sadar orang ngaji, gak usah di tes gak usah di tes, gak usah dihugah, no, pokoknya ngaji nah, orang mu'min itu itu mikir itu maksudnya mikir itu yang jadi kampus-kampus gede itu mongkong, itu karena jadi peradaban islam yang luar biasa yang kultural itu gak usah mati jadi ini yang digelar, yang nganggur yang ngaji ini tak kubur, itu harus digerakkan karena ini cara islam yang on time islam yang setiap saat belajar mahasiswa itu, tapi takut hukumnya yang ada seminar itu kan ribet, ada orang yang dia itu sering di pasar dan tidak uang, terus berarti takut, tapi takut ribet, takut, jadi ini kita bisa ngadegar, kita bisa ngadegar sukuluan itu itu yang lanang mantuknya minggat suwi jadi ini si megat jadi anak gua megat jari-jari ngomong, jari yang hukumnya 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 takut yang dia pegat itu orang lanang yang pun megat tentang orang sehingga kita tahu, kalau belakang ini ya biasa lah, masyarakat misalnya yang wedak sering tukaran karena yang lanang ini Malaysia itu budi-budi di Indonesia biasanya klaim esing wedak wisti pegat klaim esing lanang burung ya kita kalau seperti itu harus bilang saja atolak itu wilayah yang dihak pegat itu orang lanang ya tentu informasi dari cawe demang gak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak pemilik tolak adalah suami terus ketika suami itu potensi ini agak yang nakal zaman akhir orang lanang itu agak yang beladu maka menurut saya semua kiai dan ini di aplikasikan di KUA merasa bagus kepada Indonesia itu kan mereka tidak mengatakan mereka tidak mengatakan mereka tidak mengatakan kita ini kebingungan saat yang lanang beladu tidak jelas dikentungannya ngerti-ngerti yang lanang di Korea di Filipina kadang di Batam Ramuk lah akhirnya itu seperti itu zaman kesuakit sampai seterusnya itu tidak ada konsep KUA supaya tidak akan lanang beladu itu orang widok itu terceraikan karena baca taklek karena baca apa taklek baca taklek itu kan sihot yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri itu dulu yang desain ulama yang ini jadi nge-migur karena ulama itu mesti kuali karena dia nge-migur nasibnya apalagi dulu dulu itu zaman Rokono Negoro itu biasa orang liwat pendatang itu ya Rabbi seru orang yang beneran kalau di tangkut atau kalau ini Rabbi itu yang biasa itu jadi Rabbi di sini di sini di sini di sini di sini ditulis tapi tidak se-detail sekarang artinya gini loh ya di sini 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 santri santri flew santri santri sambil di tangkut nationalist santri biasa itu tidak sessions bingung sedang bingung sedang lupa bengtira jelas sedang ngangkali non bulan ketika datang nganti tetapi otomatis cerai jadi biasanya dari bambun kalau ada ibu, pak, ini santri kalau gitu sama skalik, gitu kalau tidak hilang saya tidak rai-rai berada di sini pasakat negas, meripati jelalatan berkara ini, maksudnya segera pati potongan santri, berkara ini jadi itu dianggapnya pemanasan setiap saat ada masalah itu cerai karena kalau terang, saya akan banyak fanatik saya belum pernah selama saya sampai sekarang terus kitab yang paling saya pakai pegangan itu untuk mu'in mu'in yang disarai tersikul mustafidin alawi bin ahmad tasgah alawi pak ahmad bin alawi itu pokoknya murid di konjok akrab yang ngarangi anak itu talibin saya tidak ada seorang mu'in ini kali ya anak itu talibin kalian tersikul mustafid samit-samit di sekarang habib ini detail sekali beliau mungkin marah besar dan marahnya orang sholai tentu baik di arab itu kan banyak orang istrinya banyak kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah itu bikin masalah bikin masalah bikin masalah begini seorang yang ngelepas itu rawani kebendui cadangan orang ngelepas ya wadi yang mendiamui sebetulnya biasanya itu lawalah ya orang mekat orang ngelepas nah itu orang ngelepas surat ini orang ngelepas surat akhirnya ya ketika serotok tukaran yang begitu ya sering matur kiai setempat kalau ini orang ngelepas tapi buatan turusi diseputi lapor kua kawani orang ngelepas suratnya lapor kiai kiai apa yang ngamuk orang ngelepas tapi itu ngamuk karena itu ngamuk salah jenian ya bapak tidak biar orang ngelepas gelem misalnya jadinya betul noten sembahkan orang ngelepas 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 nah kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayah itu Zawud maka menurut saya orang ngelepas orang ngelepas surat nikah di Indonesia orang ngelepas orang ngelepas dikesan para ulama jadi bikin ta'ala gitu karena potensi itu ada dan kalau ada susah ngatur orang ngelepas susah karena tadi masih ada perantauan yang ngelepas buju pertama kadang buat sisi kenangan karena lucu terus lalilah itu kenangan gak pernah ngajar tapi butuhnya kenangan orang ngelepas tapi tetap ragu rusih yang ngelepas ternyata wah seripet ini guys kalau kita ngajar seserat jelas jangan ternyata telepon dan mertuane saya saya terlantar 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 jadi maksudnya aku, awadir aku mikir, makanya cara aku itu raksata kok hukumnya terus bias, raksata kok kita tahu kok kaya setempatmu, setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri yang jelas cara aku, bahwa dia sudah mau-mauan kalau umumnya orang itu kan potensi masalah itu kalau mau taklik, kalau menawak ada apa-apa itu dan hakim mutusnya gampang, karena apa? baca taklik, kalau yang ditaklikkan itu tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? salah, ya otomatis terjadi apa? salah, dan raksanya juga harus benar-benar dijiwai di transaksi bahwa ini memang benar-benar nah kalau rai-rai misalnya, ngawak gus, ngawak nong sholah-sholah ini tidak usah baca, karena jari bangun mah aku hatihan rumah-umah, aku hati-hati, terus santri aku nak latihan rumah-umah aku diwik buju itu hilang, hilang, aku ikan cancanya, wopo ini kadang-kadang ngelangkai ngelangkai jumlah, wopo jejak tak lagi, itu mesti nak diwocok kan mulai buju itu hilang jadi, ya naib ya pinter, naib ya pinter mencengar kia ini nurut, karena kia ini mulai, ayo wocok sih aku lah kia ini, ayo sebronu rai-ra'yumasi tinggi baga senang nih mikir sayang alawi ini, sengah nabu, ahmad bin alawi dapu alawi bin alawi dapu'alawi bin alawi dapu'alawi dapu'alawi bin alawi dapu'alawi nabut wari saya ngarangkai karsihut mustafidin itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang kulo, uto rafa uto apa lah istilahnya kalau suaminya tidak mau menceritakan kan mengajukan dia itu babnya itu panjang sekali karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua ketiga biasanya itu terus dosa enak api orang dipegat sering dikeranyam istri pertama dipegat yang lainnya tetap butuh mainan saja karena kita jadi orang lain tidak bisa isi di semua untuk lakukannya tidak bisa dinyak kembar kita ingin mengharap jujur seorang yang di Indonesia rapati jujur rapati wani rapati jujur rapati mampu sebabnya akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai dikintal itu di Kamilkada karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah SWT didawakan jika kamu istrinya banyak maksudnya banyak itu lebih dari satu maka potensinya kan istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kat potensi untuk membarnya terlalu barang gantung istri kamu itu nasibnya terlalu barang gantungan tidak juga berstatus punya suami mergok terlantar tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain ini kurang ajar dengan orang lain jadi Allah tidak juga berduga ini berduga sampai walatat takhidhu ayatillahi huzwa ini berduga ulama ijmah ayatillahi ayatillahi ayat ini 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 perempuan ini terus ketika sudah walatum sikur nadirorol tidak 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 maaf al-dalika fakad dalama nafsa terus walatat takhidhu ayatillahi huzwa jadi orang tahu orang lain orang tahu seperti ayatnya pengiran ini yang dapta laku pengiran mati-matian anak belok apa belok perempuan maksudnya pengiran itu seorang hukum belok itu itu tidak yang dapetan itu itu apa pengiran saya setuju pengiran itu setuju hukumnya pengiran maksudnya pengiran orang lain itu dikurang ngajar itu dikurangi nah itu dikurangi dikurangi berarti islam belok mati-matian maksudnya mati-matian itu tenangan maksudnya mati-matian ini bahasa jawa Allah oleh dukau sampai menghormati orang widok disebut ayat Allah biasanya ayat Allah itu ya Quran hadis itu orang widok ini dawe pengiran apa sebuti wala tumsi quhudna dirorol ditak dat kau geman megang seorang istri mau alternatif aku cadangan akhirnya aku tetap melewati batas wala tata khidu ayat yang itu gemen yang tata pengiran itu yang tersebut tersebut tersinggung biasanya kan biasanya orang nang rambis pertama seneng biasanya di bayu rambis seneng enggak suka pola pola macam-macam di sini, semacam-macam ya, biasanya eksbucu seluruh telur ketika ada semuanya tapi mulai mencari orang luyong biasanya pada tim luyong yang tersolong itu hanya perasaan yang bercewa tapi mencari orang luyong tapi itu mencari orang luyong karena mulai tidak mulai untuk mesyuanya malah dikali orang luyong atau merupakan orang luyong semacam-macam kalau luyong luyong MITEC malah berada di pikir mengkara orang luyong HASEC itu di hukum pengirahan misalnya ada satu sama Luyong maling itu berada di pikir orang, orang, orangnya banyak, terus kena hukumannya pengirahan. Yang, lalu, lalu lakukan 11, mereka ingin memленah, orang tidak berasa. dan mereka ingin memikir, dan mereka berkira-kira. Tadi, Tadi, berarti, Tadi, yang berat dari ulama, Anda, dengan memikir, Tadi, Tadi ulama, itu berat? Jadi, karena saya sangat berasal daftar, jadi, tidak ada Tadi, tidak ada Tadi Ulama, itu berat? Tadi, tuan-tadi, yang menguruskan, khabat dari Ulama, kalau kita ini, Allah orang tahu duka ngatur hukum sosial kalau ngatur hukum sosial suami istri, sampai duka tadi diantaranya fadadaruhah kalmal sepengarang dahulu falatamilukulalmel kalau nak seneng yuk diilmah ini lah mesti kan wang lanang kan ngun misalnya katot babon, woi seolah lali baksin pertama lali baksin elek baksin gudut, woi nanti dilalain lalu cunin akan megat gak gelo, caranya kenangan, gak orang ngajar kenangan woi akhirnya fadadaruhah kalmal kalau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, maknanya tidak selayaknya istri karena gak kamu rawat tidak juga tercerekan, sehingga bisa nikah orang maknanya Allah itu duka, woi seharusnya daripada ngunuh, terus no bahamsiku hunna, atau memang awsari hunna bimak arifatam, memang kamu cerai maknanya Allah itu duka maknanya bab mereka itu atolaku marrotan, sekolah dipilihan maklum roda'u fa'imshakum bimak arifatam terserihum jelas ya nak rabbi nak maslahat dia terus, tak orang cerai mereka pengira nuduh, kalau ada orang gak jelas karena gak ada orang hubungan suami istri apa itu bener-bener, jadi reskinah terus bulet meskipun tak perlu tak pasut, no stress mereka tapi serontok, maknanya rasanya dipasut, tapi serontok aku maknanya ngelayani Qur'anku Qur'an kepingin ini bab itu jelas atolaku marrotan fa'imshakum bimak arifatam terserihum bihsan terus pilihannya mau roda'u nak apek ya terus, nak elak, yang jelas pegat ya tapi tentu yang pegatan juga gampang dari sekian kemelaratan, sekian tragedi terus kemudian ditelak di dukani maknanya raca ocak tanggalnya raca ocak, ngelahir apa suruh B, tapi ya hal amat karena orang Jawa itu diruat cemleng sekali apa itu tapi cemlengnya rahmatnya apa ya rasanya, ada kurang ajarnya itu apa yang di dukani itu fadadaruhah kal mu'alak saya juga geman, orang weda ini ada barang gantungan ukabimu fasir, lahiyamu zawajah walayya mutolako, kau diarani keceluk di bujuyo nyatani rakruman, diarani mutolako, ragi lemegat akhirnya reisorah biwangli maka sayet ini, hayat alawina, ini gawe karangan mempermudah rafak, caro jawa itu rafak dibikinlah ulama Indonesia, berdasar kitab bahwa rafak itu dipermudah yang akhirnya hak cerah itu diambil alih hakim ketika singlanang kurang ajar karena kalo ndak ya kasian mungkin kalo sering didulani naib naib, pokoknya tak kei dorongan supaya ngelung lanang rajin dari situ rafak itu dipermudah beberapa hakim agama udah sering suani kalo tak dorong dipermudah karena memang Allah dukau ga boleh seorang perempuan itu nasibnya fadadaruhah kalau ma'alak kau kaya barang kan gantungan lakuin arah ulama kan gak tau mikirnya kuran kaya yasin wakiyah wakiyah jadi kuran ngarep uang soleh khidu lah kalau tak oang soleh santunya ngareh kuran khidu maka ikhibin ini tabarak dan berbas mengkarna kir maka wakiyah yang bebas melarat maka ikhibin ini ya itu baik tapi gak tau mikir semangat yang kuran ngatur aku gak tau berapa ulama maka fadadaruhah kalau ma'alak kau iya kaya masyarakat barangkan gara-gara yang lantang ini terus ulama yang alim-alim tidak ada bapak rafa, tidak ada bapak tidak ada bapak bisa jadi solusinya umat orang soleh, lakakannya orang-orang lakakannya orang-orang, lakakannya orang-orang lakakannya orang-orang semoga ada menjadi ibadah dengan ibadah semoga ada ibadah ini kita berpindah dengan ulama yang mikir 1 jam itu sudah tidak padahal sudah minimal 6 jam 6 jam, sudah tidak tahu tidak ada yang berpindah seumur saya jadi orang-orang ada yang berpindah ada yang berpindah tapi ibadah kan orang-orang terima kasih kalau kita berpindah kita berpindah dengan diri kita berpindah dengan diri orang-orang ingin mengerti pengirahan maksudnya dengan pengirahan itu berpindah walatat takhiru ayat ilahi huzurah jadi orang yang ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh orang yang ngajik !!! maksudnya di dolanan, menyentikan tentang orang-orang, estoy enganha tapi yok Сергuhullah verso 好 réalعدаков hukum-hukum yang terkait orang-orang itu adalah ayat-ayat este progressive remember, aku coba kekuyo anak anak iya iya anak orang-orang pokoknya fata dari ruha kalmu'al aku itu sendiri jadi jelas itu orang-orang tapi tetep bahaya orang mendesak rasa begat dan siji aku boleh enak kengilan nomor lorokku ya abuqadul halal ila bu'at tolak sesuatu halal yang orang gak suka itu tolak tapi nak gitu ya ujimus bener-bener sumpah serapah anak rohku mutah-mutah raihmu itu terus terus kaya roh gerduo terus dia mener terus nganti mana kondisi mana ya anggap baik sepanjang iyo dek orang mu'minah roleh rabi gerduo saya kisah hehehe muang ke lo ngomong gaya semua atau yang orang amit amit dengan aku kan anggaran ada casaran ngawas kuloh sing puja puja atas yang 66 umur aku mau tamat alias aku mau jamukin aku mesti tajak mengkaji kitab tarsah yang bab rafa kaya karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal nah di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama ini termasuk sebuah taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama ya naib karena ngelakon ini untuk gaji jajanya yang ngawas kulama nah itu yang ngawas kulama gaji yang ngawas taklek itu di sebuah ulama itu serah kulama ini apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin ya udah jadi Benzaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait orang beda itu Allah sampai seperti itu Hukum terkait itu itu diulang-ulang tapi intinya kalau suan aja sampai kita ngalami pada Zaruha Kalman gak seneng ya happy tinggal